Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Komodo atau lengkapnya biawak komodo, dengan nama latin, Faranus komodoensis, adalah spesies biawak besar yang terdapat di pulau komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Biawak ini oleh penduduk asli disebut ora. Komodo menyukai tempat yang panas dan kering dan biasanya hidup di padang rumput yang kering dan terbuka, juga di hutan tropis dataran rendah. Sebagai ektoterem, komodo paling aktif di siang hari, meskipun menunjukkan beberapa aktivitas malam hari. Di edisi kali ini kita akan sedikit mengenali salah satu kadal raksasa dari Indonesia yaitu komodo. Ikuti terus rejaan Safan Channel, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Komodo adalah merupakan spesies terbesar dari familia Faranidae, sekaligus kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya, karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnifora besar lain selain biawak ini di sebaran geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan, membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat mencium bau sampai jarak 5-11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Sekarang, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga lembaga IUCN atau International Union for Conservation for Nature, memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitannya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo yang tujuannya adalah untuk melindungi komodo. Beberapa tahun yang lalu, para peneliti percaya bahwa komodo memiliki air liur yang mematikan dan bisa membunuh seekor kerbau hanya dalam satu gigitan. Faktanya, air liur komodo hanya memiliki sedikit bakteri. Alih-alih membunuh mangsa dengan air liur, komodo sebenarnya membunuh mangsa mereka dengan bisa atau racun yang dia miliki. Bisa ini disimpan di kelenjar racun yang terletak di rahang bawah. Setelah komodo menggigit mangsa hingga terluka, dia akan menyuntikkan racun lewat lidahnya yang berbisa. Meski luka akibat gigitan komodo tidak terlalu parah tapi racun yang menyebar lewat luka gigitan sanggup membuat hewan maupun manusia kehilangan banyak darah, kelumpuhan, kerusakan jaringan, disertai dengan rasa sakit yang luar biasa sebelum akhirnya amruk ke tanah dan jadi santapan komodo. Terima kasih telah menonton!